Pas lagi pandemi, itu bener-bener hotel tuh... Occupancy rate kita turun 70-80%. Gue kalo jadi lu, gue bingung banget sih. Kayaknya kita harus jualan Indomie. Apa yang bikin... How to turn your curiosity... How to develop... Menjadi ada idea... Apa yang buat yang bikin itu? This is a tough class. Sekolah sukses dimulai. Hai semua murid-murid sekolah sukses. Yes, this is an exciting, exciting episode. Karena kita tidak sendirian disini. Karena sekarang di DVMN Studio. Sudah hadir beberapa murid sekolah sukses yang nonton live secara langsung. Disini kita ngundang membuka tempat untuk 5 orang saja. Very limited. Tapi yang pastinya mereka semua disini pengen belajar langsung dari mentor kita hari ini. Dia adalah salah satu founder dan co-founder dari MarketplaceCantik.com. Dia juga adalah Indonesian tattler Gentilis 2020. Dan sekarang juga co-founder dan CEO dari Bobobox. Indra dan partnernya berhasil membawa Bobobox ke dalam Forbes Asia 100 to Watch di tahun 2021. Dan saat ini valuasi Bobobox mencapai ratusan juta USD. Ini dia mentor kita kali ini, Indra Gunawan. Terima kasih banyak untuk datang. Terima kasih banyak. Udah jadi bagian dari episode perdana kita untuk memanggil murid-murid sekolah sukses juga disini gitu. Terima kasih, terima kasih bro. Terima kasih untuk menghadapi saya. Bro, ini sebuah berhasil banget gitu. Karena gue sendiri juga, gue adalah Bobobox Believer. Dan terima kasih bahwa kamu menanggap gue untuk menjadi Bobobox Believer gitu ya. Nah cuman lu sendiri sebagai CEO of Bobobox. Dan gue kenal Anton sebagai dia presiden. Presiden. Presiden of Bobobox. Gue tau kalo misalnya CEO itu kan biasanya yang ngelakuin semuanya. Kalo presiden itu ngapain ya bro? Gunting pita bro. Kerjaannya cuman gunting pita. Kalo ada orang lewat tolong hormat salah sama saya gitu ya. Anton basically, he's handling the finance sama legalnya. Oke. Jadi lebih ke bisnis developmentnya mau seperti apa. Anton handling from that side. Oke. Bro, jadi sebenarnya nih kenapa gue panggil lu bukan Anton gitu ya. Karena gue sempet ngobrol sama lu. Gue inget pas kita lagi shooting. Dan habis itu kita ngobrol. Dan pas gue denger cerita lu. Gue langsung bilang kayak. Gila sedih banget ya nasib nih orang ya. Gila. Sedih banget nih orang nih. Cerita hidupnya sampe kayak gini. Tapi. Ada hope. Dan ada cerita tentang harapan. Dan ada. Bukan cuman harapan aja. Sekarang cerita kemenangan. Gitu. Kenapa gue pengen banget ngobrol sama Inder. Dan mungkin kita bisa belajar juga dari sini. Karena saat itu Indra. Bukan cuman. Apa ya. Ditinggal oleh bokap untuk selamanya. Tapi. Dia juga meninggalkan. Hutang yang begitu banyak. Puluhan miliard kalau gak salah. Dan lu harus bekerja. Mati-matian. Untuk mendapatkan balik si puluhan miliard itu. Dan itu perjalanan yang gak mudah banget gitu. Sekarang Bobo Box. Evaluation nya sendiri. Kalau gak salah udah ratusan juta dolar bro. Itu nolnya udah banyak banget. Gue sendiri juga udah gak ngerti. Itu kan cerita kemenangan banget gitu. So. Mungkin sebelum kita mulai. Prinsip apa sih yang lu pegang banget. Sampai sekarang. Dan lu inget banget. Dan bisa menyelamatkan lu banget gitu. Satu prinsip dulu deh. Thank you bro. Jadi. Kalau misalkan ada satu hal yang gue selalu inget. Saat ngebangun bisnis ini. Sebenarnya ada satu hal yang bener-bener apa ya. Resonate so much. In my life. Jadi gue inget banget waktu itu. Kita baru ngebuka cabang ke tiga. Oke. Bobo Box. Dan waktu itu. Gue nanya. Ke Jose Carlo waktu itu. Di acara pembukaan gitu. Gimana sih cara ngebuat bisnis yang bener gitu. Oke. Karena dia. Titip pesan gini. Hei Indra. Bobo Box is a great product. Is a great concept. Pastiin. Perusahaan ini dibangun based on integrity. Truth. Dan put God in the center of the business. Iya sih. Iya kan. Tapi kadang-kadang kan kita juga suka kayak. Tapi kadang kan susah kan. And me being as a. You know as an entrepreneur. Waktu itu cuma nanya kayak. Tapi banyak juga loh. Kalau bisnis-bisnis yang shady. Atau bisnis-bisnis yang. Menghalalkan segala cara itu. Bisa. Bisa sukses juga. Gitu. Jadi apa yang ngebedain gitu loh. Dan lebih sukses tadi karena. Iya kan. Jauh lebih sukses kadang. Karena. Biar pun gak punya integritas. Gak ada Tuhan di. Di dalam bisnisnya. Tapi kayaknya. Jauh lebih. Iya. Iya kan. Jadi. Sebenarnya gimana nih. Apalagi waktu itu given. Gue masih di posisi. Masih punya hutang gitu ya. Hutang keluarga gitu loh. Jadi kalau waktu itu kan. Mindsetnya lebih kayak. How can I make. The most value. The most money. Dengan waktu paling cepat gitu kan. Nah. Dan. Pastor Jose Carol bilang. Something yang. Very wise. Very eye opening. Mind blowing. Dia bilang gini. Ya mungkin banyak sekali ya. Bisnis-bisnis di luar sana. Yang bisa sukses banget. Dengan caranya masing-masing. Hmm. Tapi yang pasti. Kalau kamu. Ngejalan bisnis ini dengan benar. Hmm. And you involve God. In the business. Yang Tuhan janjikan itu adalah. Dia akan mencukupkan gandummu. Hmm. Dia akan mencukupkan anggurmu. Dan dia akan mencukupkan minyakmu. Wow. Thank you for sharing that. Gila itu keren banget. Eh. Jadi sekarang nih. Kalau misalnya boleh. Ngeliat ke belakang. Ngeliat mundur gitu ya. Dengan. Tiga yang tadi tuh. Yang ngomongin. Gandum. Anggur. Dan minyak. Bisnis Bobo Box sendiri. Menurut lo. Sudah. Mendapatkan pengurapan. Mendapatkan. Anggur. Dan roti sendiri. So. Definitely. Waktu saat ngejalaninnya sih. Sebenernya. There will always be. Banyak tanda tanya ya. Bener gak sih. Ini gitu. Karena. Throughout the life of Bobo Box sendiri. Challengesnya banyak sekali gitu. Ya kan. Dan. Sticking to this principle tuh susah. Hmm. Makanya benefitsnya. Itu baru keliatan in a hindsight gitu loh. Setelah udah kita jalanin berapa tahun. Kita ngeliat balik. Oh untuk. Untung ya. Dulu kita stick to this principles. Wow. Gitu. Jadinya. Susah banget. Karena di Bobo Box sendiri. Apakah kita udah ngeimplementasiin ini. Apakah kita udah menghidupi. Values ini. There are. There are many struggles. Many challenges. Ya. Contohnya kalau bisa. Share gitu. Saat kita mulai bisnisnya. Bisnis ini kan konsep yang baru ya. Capsule Hotel kan konsep yang. Masih baru banget. Belum banyak orang yang tau. Dan banyak sekali yang skeptis. Ya. Ya kan. Banyak sekali yang skeptis. Yang gak percaya sama idenya. Nah kita try to keep on delivering consistently. Apa yang kita percaya. And then as the business grow. Oh ternyata bagus. Oh mungkin kita lagi dicukupin nih. Gandumnya gitu kan. Pas lagi berjalan bagus. Bisnis lagi bagus. Eh ternyata ada pandemi. Ya kan. Jadi karena kan kita nanya ke Tuhan kayak. Tuhan ini apaan sih gitu. Hmm. Kayaknya di. Dikasih harapan. Terus tiba-tiba dijatuhin lagi. Wow. Karena pandemi itu kan. Sebuah krisis yang sangat. Fenomenal ya. Something yang. Yang orang gak pernah tahu. Gak pernah kejadian. Gak pernah tahu. Gak ada yang pernah tahu. Outcome seperti apa. Tapi yang kita tahu di industri hotel. Is one of the worst crisis ever. Ya kan. Nah sticking to this principle. Dimana kita mau jadi. Berkat buat banyak orang. Sedangkan waktu itu udah ada. Ratusan orang yang kerjasama kita. How can we keep them. Hmm. Susah banget tuh. Untuk nge implementasi ini. Cuman. Kalau kita. Remain faithful. Kalau kita setia. Nge jalanin ini. Mungkin setelah setahun dua tahun. Pas kita lihat ke belakang. Kita baru ngelihat. Eh untung ya. Kita ngelakuin ini. Gitu. Kayak contoh. Waktu saat pandemi. Kita decided not to do any lay off. Gitu. Tidak memecat satu karyawan pun. Tidak memecat satu karyawan pun. Kita bareng-bareng mikirin solusinya apa. Dan segala macem. Dan sekarang kita feel very blessed. Dan sangat bersyukur. Oh ternyata tim kita solid banget. Hmm. Nah tapi. Kesolitan tim ini. Tim ini jadi strong banget. Karena krisis itu tuh. Wow. Karena kita stick to that gitu. How can we become blessings to these people. Hmm. Ya kan. And the same thing. Saat kita ngobrol dengan. Other stakeholders kayak mitra bisnis kita. Ya kan. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Semuanya by. By the rules. Kita comply ke semua peraturan. Kita punya peace. Ya kan. Kita punya rasa damai. Gak ada yang kita tutup-tutupin. Gak ada yang harus kita. Eh. Apa sih. Buat double bookkeeping. Atau apa. Gak. Gak ada tuh yang seperti itu. Ya. Saat misalkan. Okupansi rate kita. Turun gila-gilaan. Karena pas pandemi. Okupansi rate kita turun 70-80 persen. Gila. Ya kan. Ya. Gak. Gak ada yang bisa ditutup-tutupin gitu. Yang paling kenal memang hotel sih. Ya kan. Maksudnya pas lagi pandemi itu bener-bener hotel tuh. You know. Dan traveling semuanya bener-bener. Drop banget gitu. Karena ya disuruh. Suruh apa. Isolasi mandiri kan saat itu. Jadi performance segala macem. We are being very transparent. Hmm. Dan disitu baru ngerasain bahwa. Oh mungkin. Dicukupkan wine nya tuh ini ya. Kita masih bisa talk to our partners. To our friends. To our employees. And have the kind of peace. Despite of the crisis. Jadi bahkan di tengah-tengah krisis itu. Kita masih bisa. Cerita. Oh ini loh kesulitannya. Wow. Ini challengesnya apa aja. Posisi kita disini loh gitu. Hmm. Dan disitu kita merasain. Oh kok masing-masing bisa ngasih feedback yang. You know. Yang membangun gitu. Constructive feedback. And. They're just peace gitu. Within the company. Wow. Sampai akhirnya. Yang kepikiran untuk bikin bobo cabin tuh siapa? Nah. Ini juga. Pas pandemi juga soalnya kan? Pas pandemi. Pas pandemi. Nah mungkin. Itu juga another God's blessing ya. Hmm. Kenapa sih cabin itu bisa ada. Jadi gue inget banget bulan Maret ya. Hmm. Pak Jokowi kan bilang ada 2 positive cases. Dan disitu tuh. Okupansi langsung drop. Gila-gilaan. Ya kan. Ya kan. Dan gue inget banget. Telepon tuh langsung bunyi tuh. Investor. Mitra. Semua pada telepon. Dera ini gimana? Karena semua di berita itu semua sentimennya negatif banget. Hmm. Wah hotel bisnis paling terdampak. Okupansi rate ini banyak yang kena lay off. Terus startup-startup yang di hospitality industry sendiri pun terdampak. Semua ada yang lay off. 2.000 karyawan. 5.000 karyawan. Dan setiap minggu itu jadi ada investor call waktu itu. Hendra. Planningnya mau ngapain? Ya kan. Kamu harus siapin extreme atau radical action plan. Gitu lah. Apakah kita perlu downsize. Ya kan. Apakah kita perlu tutup dan segala macem. And at the same time kita juga trying to hustle ya. Jadi banyak sekali juga kan hotel-hotel ini atau airlines yang terdampak juga melakukan bisnis-bisnis pivot gitu. Ya kan. Mereka pivot. Ada yang jual baso goreng. Ada yang jual banyak macem ya. Bahkan di bawah waktu itu. Gue inget banget. Subuh-subuh gue kayak telepon tim kita. Gue punya ide. Bagus banget. Saking stressnya nih ya. Saking stress. Ngapain. Ya kan. Lo gak bisa tidur. Ya kan. Jadi waktu itu kita ngebangun BCP team. Business continuity plan team. Yang isinya itu ada 5 atau 6 orang waktu itu. Karena kita gak mau ngebuat panik seluruh karyawan kita. Jadi. This team ini adalah orang-orang yang I can trust. 100%. Kita bisa share everything. Dan kita bisa brainstorm. Gitu. Dan semua excited. Sondra. What's the idea gitu. Ya kan. Kan biasa ya. Subuh-subuh bilang. Kayaknya kita harus jualan Indomie. Ya kan. Gue inget banget. Our. Our. Ini ya. Idea at that time. Gimana kalau kita ngebuat. Tech enabled. Gerobak Indomie. Oke. Seriously. Tech. Tech enabled. Gerobak Indomie. Jadi pake teknologi gitu. Ya kan. Semua orang lockdown. Orang bisa pesen makanan. Ada gerobak segala macem. Dan gue inget banget. Sampai sekarang gue masih inget muka-muka mereka tuh. Pas kita lagi Zoom call. Kayak. Lu serius nih. Enggak seriusan. Share idenya yang beneran apa. Right. And I was like. That was it. Ya kan. Terus kayak. Gue contact our investors juga. Kayak. We have this idea. Ya kan. Dan. So that was how. How bad the situation was. Ya. Jadi kita sendiri pun kayak. Kita gak tau mau ngapain. Ini kayak gimana nih. Okupansi rate seperti ini. Ada expenses yang harus kita bayar. So. We were locked down for 6 months. Dan. Setiap kali. Telepon itu. Cuma ngomong kayak. Oke. Burning rate kita berapa. Berapa yang harus kita burn bulan ini. Hmm. Burning rate tuh artinya. Burning rate tuh. Jadi kan company kan minus ya. Ya. Jadi kan burning tuh. Jadi kan ada expenses yang harus disubsidi tuh. Ya kan. Iya. Jadi. Uang. Hasil investor. Investor itu kita pakai untuk bayarnya ini. And investor don't like it. Of course. Ya kan. Kayak ngapain. Buat bayarnya bayar ini gitu. Bukan bayar. Bakar. Iya kan. Bakar duit gitu kan. Udah. Be realistis. Lu coba pivot. Lu liat industri lain dan segala macem. Nah. Nah. Atau kalau enggak ya udah. Lu lay low aja. Nunggu sampai covid itu udahan. Dan. Pada saat itu kan. Semua orang ngomong. Oh covid nanti abis lebaran juga beres. Iya. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Terus ada. Oh nanti bulan Agustus September deh beres gitu. Iya. Dan selalu itu. Gak kejadian. Nah. Di bulan Agustus. Setelah 6 bulan kita di lockdown. Eh. Akhirnya. Eh. Ada temen. Ada temen istri gue. Temennya Olin bilang. Eh. Kita ketemuan yuk. Kita 6 bulan udah gak pernah ketemuan. Eh. Let's hangout gitu. Eh. Tapi kita kayak mau hangout dimana kan. Semua mall tutup. Gak ada tempat yang. Yang buka. Kita hangout di hutan aja. Di hutan Cikole. Hmm. Iya kan waktu itu. Ah ke hutan katanya gue. Iya kita piknik aja. Bawa. Bawa tikar. Bawa snacks. Nanti lunch time kita balik. Wow. Iya kan. Oh ya udah deh. Karena udah gak ada kerjaan. Dan 6 bulan di lockdown waktu itu udah gak enak banget kan. Nah akhirnya kita pergi ke Cikole. Planning jam 12 balik. Dari jam 8 sampai jam 12 tuh ya. Tapi kita akhirnya stay disitu sampai jam 6 sore. Ya kan. Karena we just love the whole ambience. And we love the conversation. Jadi disitu mungkin karena kita juga 6 bulan udah gak ketemu. Kita banyak ngobrol. Udaranya enak banget. Wow. And makan disana kerasa lebih enak juga. Iya. Ya kan. And my daughters didn't want to go home. Jadi waktu itu anak gue kayak. Pih jangan pulang deh disini aja. Wow. Ya kan. Dan disitu kita ngeliat ada orang yang. Kalau orang yang udah siap mereka udah buka tendanya sendiri. Hmm. Nah kita kan enggak gitu. Mereka banyak camping-camping ground juga disitu. Jadi ada beberapa campers yang udah ready mereka udah buka tendanya sendiri. Hmm. Dan gue kayak. Oh ya udah coba gue tanya-tanya. Oh ternyata ada mereka juga nyawain tenda. Hmm. Ya kan. And tendanya 400 ribu. Hmm. Ya kan. Tapi keadaannya ya apa adanya disana. Dan kita tanya kayak. Tempat mandinya dimana nih. Amenitiesnya dimana. Kita ngeliat. Keadaannya. Jorok gitu. Enggak. Enggak comfortable. Enggak hygiene. Dan. Dan disitu. Tanpa gue ngasih tau anak gue pun. Anak gue kayak. Udah deh pulang deh papih ya gitu. Ya kan. Nah jadi disitu gue ngeliat. Oh ternyata ada banyak demand. Hmm. Dan gue akhirnya ngobrol sama. Orang-orang yang ada disana. Sama. Abangnya disana juga kayak. Bang ini emang setiap minggu itu. Ada banyak orang. Oh semenjak pandemi banyak sekali yang datang. Hmm. Bahkan jumlah orang yang datang ke alam ini. Tiga kali lipat. Ya kan. Banyak yang nginep. Ada tapi yang nginep. Enggak. Enggak bertumbuh. Tiga kali lipat. Kenapa? Karena banyak yang kemas katanya. Hmm. Mau tinggal ngeliat. Amenitiesnya. Ngeliat tendanya. Gak mau. Gitu kan. Kita kan camper manja ya. Kita pengennya yang bersih. Gak pengen ada bugs gitu kan. Nah. Dan. I was so obsessed with the idea. Bahwa eh ada. Sebuah lifestyle baru nih. Gitu. Dan kita gak tau waktu itu. Pandemi bakal. Bakal berapa lama. So the idea was. Was very simple. At that time kita kayak. Gimana kalau kita ngebawa. Konsep kapsul kita. Ke alam. Ya kan. Waktu itu. Oh Kendra ini apa. Oh kita mau ngebuat ini. Kita mau buka ini di nature. Ya kan. Dan. Ehm. Everyone likes the idea. Oke. Karena. Mungkin karena passionnya kita. Ngecreate this sleeping. Ehm. Facility ya. Jadi semua orang. Bisa relate to the idea. Ini bagus nih Indra. Ini oke nih. Gitu. Cuman banyak yang skeptis. Dari teman-teman finance. Ya kan. Dari teman-teman bisnis. Dara bakalan jalan gak ya. Nanti kalau covidnya udah gak ada gimana. Masih ada gak orang yang mau nginep. Gitu. Terus harganya gimana. Tenda tuh 300-400 ribu loh. Gitu loh. Kita mau dijual di harga berapa. Harga ketinggian nanti gak ada yang mau. Gak mau ini. Dan kita pitch to our investors. Majority said no. Wow. Ya kan. Dara semua orang tuh lay low ya. Di hospitality. Semua orang itu ngeliat. Industri lain. Atau mereka diem. Lu mau ngebuat another business. Di hospitality industry gitu loh. Jadi gak ada yang support waktu itu. Tapi akhirnya. Karena kita being very resilient. Kita push terus. Kita buat presentation. Kita buatin simulasi. Resiko kegagalannya berapa besar. Kita aimingnya. Occupancy rate berapa. Harga yang mau kita jual gimana. Kalau sampai kegagal gimana. Kita alokasiin dana yang bakal terpakai. Cuma segini aja. Jadi kita. Do a lot of risk management. Wow. Waktu itu. Dan akhirnya sampai kita present terus. Mungkin kayak. Investor kita ya udahlah. Gitu. Dibanding ini. Teman-teman pada. Penasaran gitu kan. Mati penasaran yaudah. Give it a try. Give it a try. Dan kita waktu itu mulai cuman dengan 2 cabin di rancaupas. Yang ada danau nya. Yang ada danau nya. Ya kan. Ekspektasi kita waktu itu cuman 50% occupancy rate. Karena kita pikir cuman weekend aja nih. Ya kan. Apa yang terjadi. Kita mendapat 100% occupancy rate. Senin ke Senin. Wow. Yang kita lupa pada saat itu adalah. Ya semua orang available punya waktu. Ya. Jadi dia gak usah nunggu weekend. Untuk kesana. 100%. Ya kan. Nah. Bagus banget dong. Resultnya bagus banget. Ya. Push lagi dong. Ke shareholders. Bagus nih hasilnya gitu. Boleh gak kita nambah lagi. Ya udah tambah. Nah tapi kita tambah. Pengen tambah di lokasi yang lain. Untuk mastiin bahwa ini. Bukan hanya bisa jalan di tempat si. Di rancaupas aja. Kita coba di Cikole. Hmm. Dan di Cikole. Gue ingat banget. Kita itu posting hari Selasa jam 3 sore. Hmm. Ya. Hey ada 2 cabin lagi nih. Tapi di Cikole gitu. Hmm. Dan cabin ini berdasarkan banyak demand dari yang rancaupas. Pengen ada kamar mandi di dalam. Itu jadi ada kamar mandi di dalam tuh. Soalnya cabin yang pertama kita gak ada kamar mandi di dalam. Di luar. Hmm. Karena seperti konsep kapsul kita kan. Yang kita waktu itu belum kepikiran bahwa. Kalau malam-malam dingin lu di hutan. Kelunya lu gitu. Hmm. PR. PR banget gitu kan. Jadi. Trying to understand and listen to our customers. Kita kayak ya udah. Kita buat cabin yang ada. And suite bathroom yang ada kamar mandi di dalam. Jam 3 kita posting. Jam 6. Ada temen gue ngomong. Ndra gue udah gak bisa ngebook cabin lu nih di app. Kayaknya ada yang error deh. Kayaknya ada yang error deh. Kayaknya app lu ngebux deh gitu kan. Ehm. Gue langsung kontak our city. Oh kayaknya ini ngebux nih app. Kita harus siap nih kalo yang kayak gini. Gitu kan. Terus. Ternyata Ndra ini bukannya ngebux katanya. Kita fully booked for the whole month. Kira. Untuk 2 cabin itu. Kira. And yeah. And the rest is history. Dan. Semenjak itu kita keep on. Doubling down our expansion. Nambahin cabin-cabin ya. Sekarang Bobo Cabin udah. Sekarang kita ada 16 lokasi. Ada 500. Lebih dari 500 cabin. Wah. Di Indonesia. Di Indonesia. Rencana ke luar negeri? Ehm. Yes. Kita banyak sekali yang nanya. Mau bawa produk kita ke luar negeri. Ehm. As we speak. Sekarang kita lagi ngobrol sama beberapa potential partners. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita bisa bawa produk kita ke luar Indonesia. Wow. Amen. Amen. Wow. Oke. Sekarang. Itu kan. Bisnis lu nih. Bobo Cabin. Bobo Box gitu ya. Ehm. Lu pribadi. Gue. Mungkin. Ya gue udah tau ceritanya. Karena kita sempet ngobrol saat itu. Tapi. Ehm. Boleh gak. Ehm. Momen ketika. Ehm. Ehm. Lu saat itu di Melbourne kalau gak salah ya. Ya. Lu lagi sekolah di Melbourne. Ya. Dan lu dipanggil pulang ke Bandung. Ya. Karena bokap meninggal. Ehm. Stroke. Stroke dulu. Ya. Ya jadi waktu itu tahun 2005. 2005. Ehm. Gue masih kuliah di Melbourne. Ehm. Ehm. I come from a. You know. Ehm. Keluarga yang ada berkecukupan. Ehm. 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 Ngomongnya yang awal gitu kan And I just cried right away And I took the next flight Balik ke Indo Little did we know bahwa Oh ternyata papa sakit Ada karena faktor lain nih Bukan cuma kesehatan aja Ada faktor dari stressnya gitu And my dad is one of the most hardworking person I've known Dan makanya kita tuh karena Kita tau banget dia orang yang ulet banget Dia jago kerja He's a great businessman Makanya kita tuh gak pernah kebayang Gimana sih kalo one day Bisnis kita tuh udah gak jalan Jadi kita gak pernah tau Because he's such a great dad Bahwa udah anak-anak pokoknya tau Lu cukup Dia juga gak pernah mengkomunikasikan problem Dia gak pernah yang bawa ke rumah kayak Wah bisnis tuh lagi susah Atau segala macem gak pernah Nyokap sendiri pun is a full housewife Jadi have no idea bisnisnya apa Only until My dad sakit kita baru tau Oh ternyata ada utang Ya kan Bahwa ternyata ada bisnis Yang not doing that well Bahwa ada some miscalculations Ada some payments yang they never receive Dan banyak tuh Terakumulasi karena ya Orang-orang banknya Orang-orang related to the Situations Datang Oh ini papa kayak gini Gini-gini So that was it Jadi waktu itu Gua harus balik Knowing my dad having stroke Dan basically I have to Stay di Bandung Untuk lanjutin bisnisnya Apapun itu Untuk basically nopang keluarga Gitu Saat itu Lu udah ninggalin kuliah lu Lu ninggalin Ya gua tinggalin kuliah Gua tinggalin kuliah Gua tetep push paksa Waktu itu jadi gua sama adik gua ya Lagi dari Melbourne Gua paksain adik gua Untuk tetep selesain Kuliahnya Oke Karena at least waktu itu gua bilang Harus ada satu lah Yang lulus kuliah gitu Di keluarga Dan ternyata Dia punya utang Berpuluh-puluh miliar Ya Jadi The debt was so big Waktu itu kita buried in debt Kita sendiri aja gak tau Mau ngapain Dan waktu itu 2005 tuh Umur gua 19, 20 Baru 20 tahun Jadi untuk nyari Uang 1 juta rupiah aja I had no idea gitu Waktu itu mau ngapain Um Ya jadi So We were facing these challenges Dimana kita juga jadinya Harus jual Banyak dari aset Rumah Mobil And Ketutup setengahnya minimal Atau ketutup Mungkin Seper Seper 4 ya Oke Seper 4 Setelah jual semuanya tuh Ya Seper 4 nih Seper 4 Seper 3 lah ya Waktu itu Tapi disitu kan kita harus mikirin juga ya Karena kita tau Waktu itu kalo kita Untuk jual Maksudnya Hanya jual semua aset pun Gak bakal bisa nutupin kan Jadi kita harus Muter otak nih Gimana sih Untuk bisa muterin ini Supaya ada cash flow Supaya bisnisnya berjalan lagi dengan baik Ada all these processes tuh Pada waktu itu Perasaan lu sendiri Ketika Gak tau ya Gue Gue kalo jadi lu Gue bingung banget sih Maksudnya Gue tau kalo misalnya ada Utang Dan utangnya juga Segede itu Gue gak tau Apakah ini bisa relate juga gitu Dengan Para murid-murid sekolah sukses gitu ya Dimana Kita kalo misalnya punya utang Kayaknya tidur gak nyaman Kita kepikiran terus Gimana cara gue bakal ngebayar balik Nah tapi ini Masalahnya bukan Utang yang kita lakuin Ini utang bapak kita gitu Dan itu utangnya juga Berpuluh-puluh miliar juga gitu kan Dan efeknya itu bisa ke Keluarga lu juga Nyokap Adik Semuanya juga Stres juga dalam saat itu It was a very stressful Moment ya Karena Kalo kita dihadapin sama hal yang Mendadak banget So it's like It's like a crisis Kita gak tau ngapain Caranya kayak gimana Conversation di dalam keluarga juga Jadi gak enak Karena kayak Mau nyalahin kayak gimana And at that time I was still very young Emotionally Sama seperti yang lu tadi bilang tuh Kok gini ya Kok kejadiannya ke gua gitu Right Dan seringkali kan kita Sebagai orang tuh Kita gak ngeliat The comfort that God provided Throughout the years Until that crisis happen Kita ngeliatnya kayak Oh tiba-tiba Kita cuma fokus ke yang Gak enaknya aja nih Iya Tapi yang enak-enaknya dari Tuhan Yang selama ini dah lu nikmatin Ke overlook tuh Lupa Iya kan Dan waktu itu I became an angry boy Right There's a lot of anger Inside myself gitu Jadi kayak Tapi At the same time This anger yang Ngedorong gua Untuk cari jalan nih Cari jalan keluarnya gimana Gitu Iya kan And basically at that time I literally try As many things as I could Oke Gitu loh Dari segi bisnis Waktu itu gak ada yang namanya Prinsip bisnis Pokoknya kalau dapet duit ya Gua jabanin gitu kan Dulu tuh Ada orang panggil jam berapapun Segelacem gua pasti ada gitu Iya kan Jadi mau siang Mau malam segelacem Gua selalu jabanin gitu Dan itu Untuk Ya Gak salah juga Karena untuk Nutup hutang itu kan Betul dan And like you said ya Everyday itu gak tenang Gak bisa tidur Pasti gua selalu bangun Jam 2 Jam 3 pagi Karena harus mikir Kayak Untuk ke bank yang ini Ngomongnya apa Untuk ke debt collector yang ini Harus ngomongnya apa Lu dikejar debt collector Jadi debt collector nya Ngejar lu sekarang kan Karena Bokap waktu itu Misalkan punya hutang Itu ada yang namanya Personal guarantee Dan karena bokap Dalam keadaan Stroke Dan waktu itu Stroke dan jantung ya Bang ngomong ini Antara You beresin Utangnya Ya kan Atau ya You take over And you give your personal guarantee Ya kan Kalau gak mau Ngelunasinnya Kayak gimana gitu Jadi Ada time I took over Not knowing Apa sih personal guarantee Gitu kan Not knowing Dampaknya itu apa Nah jadi Ya Oh my goodness Dan personal guarantee Adalah ketika Lu Lu setuju Bahwa lu yang akan Menjadi orang yang Menjamin Bahwa hutang ini Akan terbayar Dan akhirnya Debt collector nya ya Bukan Ngejar bokap Akhirnya ngejar lu sekarang Ya betul But I'm so blessed I have such a Caring mother ya Jadi nyokap itu Cuma bilang kayak Udah tahan aja Yang paling penting Kita hadapin aja One step at a time Dan at that time Dan ini mungkin Nasehat yang Yang gue bisa share ya Ke temen-temen yang Misalnya sekarang Ada in the similar situation Kayak lagi terlibat Pinjol misalnya Apalagi sekarang Mungkin ada pinjol Mungkin dulu Kalau ada pinjol Gue kena juga itu pinjol Ya kan Karena It's that Desperate Cuma pada saat itu Dapetin utang Gak segampang hari ini Ya kan Harus ada kolateralnya Harus ada credit scoringnya Dan Yang gue melihat Bahwa saat kita Ada di posisi itu Ada yang harus kita lakukan Adalah hadepin Jangan lari Hadepin Hadepin As in Oh banknya Ini Yaudah kita datang ke banknya Gitu loh Ya kan Kita ngomongin Kita cerita keadaannya Dan kita harus belajar Dan kita harus belajar Untuk bisa nelen pahitnya Ya Jadi Dan itu yang gue ngerasa That's the process of growing up tuh Disitu gue ngerasa bahwa Oh gue sekarang Udah harus di posisi Gue harus bisa Telen pil pahit nih Ya kan Udah gak bisa Cuman pengen enak-enaknya aja Jadi emang Saat kita di posisi susah Bang ngomong kayak gini Dep collector Ngomong kayak gini Kita telan pahitnya Kita try to be as You know Compose as possible Dan ngomongin Oke kita bisa bayarnya segini Nanti bakal kayak gini Ini yang bakal kita lakuin Dan Itu berjalan terus tuh Sama belasan tahun Belasan tahun Sama belasan tahun Oh snap Right Sampai akhirnya Bank-bank ini jadi Sahabat juga bro Karena mereka tau gitu kan Dis debt collector Juga Ini ada yang lucu juga Debt collector-nya juga sama gue Sekarang jadinya baik gitu Dateng kayak Sorry ya mas Ini formalitas aja deh Udah kita ngobrol aja gitu Jadi Karena dia tau Kita punya etikat baik nih To payback Lu gak lari Kita gak lari Kita telepon ada Ya kan Sampai akhirnya ya Puji Tuhannya Melalui all this Proses Ya Bisa beres juga gitu Over the years Gila ya Tapi maksud gue Berpuluh-puluh miliar Sampai Apa Lu butuh waktu 11 tahun Sampai akhirnya 15 tahun 15 tahun Sampai beres 15 tahun Jadi 2020 Baru beres tuh Oke Lu sama Anton Udah bikin Beberapa perusahaan Tapi Di perusahaan sebelumnya Sayangnya Value-nya kurang kuat Atau Tidak ada Tuhan Di dalam Bisnis tersebut Ya I would say Enggak ada Tuhan di dalam Bisnisnya In a sense Value-nya gak jelas Budaya yang kita Mau bangun Seperti apa Orang yang pengen Kita attract Seperti apa Partners yang pengen Kita attract Mau seperti apa Oke Ya kan Jadinya saat Kita gak punya Value-nya Apa yang terjadi Dengan kita itu Kita menjadi Orang yang sangat Reaktif Jadi gini Kalau kita gak punya Prinsip Atau kita gak punya Value Untuk kita bisa Mendigest Sebuah keadaan itu Bakalan lebih Reaktif Dan itu yang terjadi In my younger self Oh gak ada duit Yaudah cari Orderan ini Supaya bisa nutup ini Oh gak ada duit Oh cari utang lagi Yang lain Buat nutup lubang Super reaktif Kita gak punya That patience Karena what drive us itu Is the stress Is the urgency Right Karena ya Kan mungkin Waktu itu Kendalanya di gue Di finance Mungkin some people Punya kendalanya In relationship Mungkin some people Punya kendalanya In other things Right Nah jadi pada saat itu Very reactive Oh kalau misalkan Investor ini nolak Kita bakal langsung Cari yang ini Pokoknya Whatever it takes Ya kan Kalau misalkan Kita harus lobby Kita lobby Misalkan Karoke-karoke Karoke-karoke Gitu Right Jadi saat itu There's so many Long nights tuh Kita harus lobby Kita ajak karaoke Kita harus Ngomongnya Break the ice Ya Nah jadi Itu tuh Yang terjadi Tapi Ketika kita punya Our own values Ketika Difficult Challenges datang Kita bakal bisa Digest dulu nih Ya kan Dalam keadaan Seperti ini What will be The best thing to do Tapi Is that Best thing Is the right thing to do Kita bakal Double us Ourself Ya kan That may be the best option But is that the right Thing to do So good Kita harus nanya itu And With values Kita bakal punya Better resilience Gitu Ya kan Kita bakalan Bisa punya Endurance nih Yaudah deh Kita tunggu deh Kita bodoh lagi deh Kita tunggu lagi Kita bodoh lagi Stress Tapi kita Hanging there Gitu Ya kan Ya mungkin In the previous business Kalau gue ngeliat Anton sama gue Kita jauh lebih Reactive To every situation Tapi Reactive ini tuh Nggak ngomongin Speednya aja Reactive ini tuh Ngomongin How do you calculate things Udah disimulasiin Belum sih What's the worst Possible scenario Karena orang reaktif Jalanin dulu Nanti udah misalkan Itu jelek Kita pikirin lagi Gitu Bukan jelek And Ya mungkin Gak salah juga ya There is no right Or wrong Cuman What I can tell you When you are very reactive You are not peaceful Karena setiap hal Lu udah siap Untuk ada hal yang jelek Lagi Bakal ada hal yang jelek Lagi Hidup kita bakal penuh Dengan anxiety Gitu loh Kekhawatiran Ya kan Dan Itu yang terjadi Gitu Saat kita Ngejalani sesuatu Kompetitor ngakuin apa Wih panik Kita juga banting harga deh Gitu Ya kan Jadi gue inget banget Ada satu Perusahaan yang Anton Sama gue bangun Dimana kita itu Very Kompetitor oriented Kompetitor ngapain ya Dia gitu ya Kita harus kayak gini Kita harus bisa lebih bagus Kita kayak gini ya And So super reactive Wow Dan perusahaannya udah gak ada Ya udah gak ada We fail We fail epically And It's a learning process Yang kita kayak Ih kita reactive banget ya Kayak sekarang Kalau kita ngeliat kayak Sebenernya mereka ngelakuin itu juga Mereka lagi rugi tuh Harusnya kita diem aja gitu loh Kita diem aja Lama-lama dia mati sendiri Iya kan Jadi Jadi banyak tuh Hal-hal seperti Apalagi kita sekarang Social media is getting stronger ya Kita ngeliat Si ini kok udah sukses Di umur sekian Punya segini Sini udah kayak gini Oh ternyata bisnisnya harus kayak gitu Oh bisnis gue Apa gue pindah aja kesana ya Apa gue pindah kesini ya It's so easy today For us to be reactive Pinjeman online Impulse Impulse decision right Gue lagi ngutang segini Terus tiba-tiba Lo ada iklan Oh gue bisa nih Take over nih Segini Reactive Right But Kalau kita bisa punya Kepala dingin Dengan tenang Gitu Gak selalu itu tuh Harus dicari solusinya Pada saat itu Right away Right I like this phrase Banyak orang itu Banyak orang itu Meng-overestimasi Apa yang bisa kita lakukan Dalam satu tahun Tapi banyak orang Meng-overestimasi Apa yang kita bisa lakukan Dalam sepuluh tahun Kenapa? Karena in such a short period of time Kita pikir Oh ini bisa beres Ini bisa beres Ini bisa beres Tapi banyak orang Yang underestimasi Saat kita setia Melakukan sesuatu hal Yang sangat konsisten For ten years Impactnya tuh bakal luar biasa sekali So good Ya Gue udah banyak banget nanya Gue pengen Gue pengen Para penonton kita ini Yang lagi ada disini Untuk Ada yang nanya juga Kalau misalnya Siapa gini yang mau nanya duluan Tentang Apa yang tentang bisnis Obviously Atau mungkin Pengen bayar utang Gimana caranya bayar utang Yang baik step-stepnya Itu bisa tanyain ke Indra Halo Nama ku Robert Aku mau nanya How to develop A team Di dalam bisnis How to develop A team Iya ya Tim lu sekarang Berapa orang Tim ya Kenapa? Tim lu sekarang Udah ada berapa orang Di Bobo Box sendiri Bobo Box Sekarang kita ada 250 orang Oke Including myself That's a very good question Dan itu sebenarnya Apa yang gue miss In the early days Of my entrepreneurship Jadi pada saat itu Saat kita ngebangun team Kita cuma ngeliat Dari segi gaji Sama kualifikasi Ya Atau resume Ya kan Dia punya pengalaman kerja Dimana Terus udah gitu Gajinya gimana Over market price Atau under market price Biasanya kita try to find The underpaid Ya kan Wow That's You know Initial entrepreneurship Kayak Kalo bisa hemat Hemat gitu Ya kan Nah Semakin kesini Yang gue yakini Sekarang Yang kita harus tau Itu adalah Diri kitanya dulu sendiri When we want to build a team Kita udah kenal gak Sama kita sendiri Kayak gimana What is our strength What is our Witness Kita perlu bantunya Dimana sih Apakah kita perlu bantuannya di finance Apakah kita perlu bantuannya di marketing Apakah kita perlu bantuannya di management Di planning Ya kan Kelemahan kita apa sih Jadi tau dulu itu Kedua Kenal Attitude And Communication style kita Right Kita tipe orang yang compose Atau kita tipe orang yang mungkin nadanya tinggi Karena setiap orang kan beda-beda Gak ada salah bener Yang kayak gini Itu kan akumulasi dari apa Yang kita Hadepin ya Selama hidup kita Itu jadi diri kita sendiri Ya kan Ada orang yang mungkin Setiap ngomong nadanya tinggi Mungkin dia gak marah Tapi itu nada normalnya dia Ada orang yang kayak Super slow banget Bukan berarti dia males Emang nadanya dia aja Kayak gitu Ya Leadershipnya Apakah kita tipe yang Dominating Atau kita tipe yang nurturing Karena kita gak bisa Ngeperlakuin Orang Misalkan Dengan karakter tentu Dengan misalkan Domination Atau Nurturing nih Orang-orang yang pengen di-dominate Saat kita nurture Ini leadernya gak tegas nih Ini leadernya gak firm Lemah nih leader gue gitu Tapi ada orang yang suka Di lead sama Leader-leaders yang Aggressive Yang ruthless Mereka malah bakal Feel Energize gitu ya Nah tapi ada orang yang Gak bisa digituin Yang dibentak dikit Gugup gitu loh Ya kan Nah Mungkin ada orang-orang yang Di nurture mereka bakal Excel Ada talents-talens Yang gue ngeliat Saat kita nurture Mereka bakal Leap frog In terms of performance Nah jadi Kenalin dulu diri kita dulu sendiri Dan Untuk orang kenal sama kita Buat framework of values Eh gue tuh orangnya kayak gini nih Ya kan Jadi saat kita interview Gak cuman kita Cari tau tentang Si kandidatnya Tapi dia harus kenal sama kita juga So it's a two ways of communication Right Jadi jangan cuman kita nanya-nanya aja Give enough time Biasa kan kita cuman ngasih 5 menit terakhir tuh Interviewnya sejam 5 menit terakhir Untuk dia nanya ke kita Ya kan Dan kita tau banget Dia pasti gak berani banyak nanya Justru kita Eh Kita sekarang punya 30 menit ya Untuk You can ask me any questions Kamu mau tau apa Kamu mau tau My leadership style Do you wanna know My communication style Do you wanna know My Karena Kemungkinan besar Mereka gak berani nanya Right Dan kalian bakal bisa ngeliat How amazing the interviews gonna be Saat kita ngelakuin itu Right Dan disitu bakal keliatan Oh kayaknya ini cocok nih Dengan kita melakukan itu Biasanya In most of my interviews Dalam kurun waktu Satu sampai dua hari Orang yang cocok Itu bakal reach out again They tell you like It was the best interview I've ever had Gue cocok banget Ada yang Udah gak bakal ngebales dulu lagi juga It's fine Gitu Karena Kita harus tau Kita kayak gimana Sehingga kita mulai tau nih Orang-orang kayak gimana And over time You'll become so good Bahkan in the first 15 minutes aja Kita bisa tau I don't think this is it And I don't wanna waste time Right Kayaknya Beda deh Style-nya beda Communication style-nya kita beda I have nothing personal against you Cuman Emang beda Dan Saat framework of values ini udah Kita punya ya Enak banget ini Di implementasiin di dalam company Jadi setiap kali ada argumen Setiap kali ada perdebatan We always go back to this values Kita maunya seperti ini Dan itu mengeliminasi Banyak sekali perdebatan yang gak penting So build your team Based on what you need Based on What your character is Right Karena sometimes we want to just pick You know the best talents Which we try to do waktu itu Tapi banyak best talents Yang karakternya juga kan beda-beda Unik-unik gitu kan Belum tentu tepat Tapi bukan berarti Jangan pick the best talents Tapi sekarang Pick the best talents With the right That fits you Yeah That fits you That's so good Thank you That's so good Yeah Ada yang mau nanya lagi? Saya dengan Bunga Sebelumnya saya berterima kasih banget Dengan ide yang memindahkan Bobo Box ke Bobo Cabin Langsung ke alam Setelah saya coba kesana Ternyata waktu bangun pagi Ngeliatnya langsung hutan Itu hal yang baru Pertanyaan saya Gak semua hal itu kan bisa diterima ya Hal yang baru Apa yang bikin Kak Indra itu Mantap untuk diri sendiri Dan yang kedua Apa yang buat Kak Indra Semakin mantap untuk Apa ya Memberitahukan ke tim Untuk hal yang baru ini Terima kasih Kak So good That's a very good question Bunga So Yang jelas Mantap-nge-mantap itu Tergantung prosesnya berapa lama tuh Jadi saat mulai ada ide ini Pasti gak mantep Seperti ide si gerobak ya Initially Gak mantep banget idenya The same thing sama cabin ini Bukan ide yang kayak Wow this is it This is it Enggak gitu Tapi yang saya bisa bilang adalah Planning yang mateng Ya kan Nah dan ini yang pentingnya kita Untuk mempunyai Values itu Di box itu kita punya Bobo values Ya kan It's all about best attitude Obsessive curiosity Kita selalu ngomong Bahwa semua ide kita dengerin Semua orang di Bobo Kita require them to have A listening ear Right Supaya gak reaktif Saat kita nge-pitch Kita gak boleh reaktif Saat kita gak denger pitch Kita gak boleh reaktif juga Ya kan Sering gak sih kita Come up dengan idea Dan bilang Gak bakal jalan lah Kita belum selesai ini ngomong ya Belum selesai ngomong Gak bakal jalan loh bro Gila loh gitu Ya kan Tapi kalau kita gak reaktif Kenapa bro gak bakal jalan Lo belum pikirin A Lo belum pikirin B Lo bukan C Bener juga ya bro Gue bawa ke rumah Ada ABC yang harus dijawab Gue datang lagi ke orang yang sama Saat kita reaktif Gak bakal datang lagi ke orang yang sama Males banget gue ngomong lagi Mas ini Bro ABC nya udah bisa gue jawab Tapi tetep Gak bisa Karena ada DEF Gue balik lagi Ya kan So the whole process of us convincing our investor Itu tuh Kayak gini Ya kan Banyak taktokan Dan kita Waktu itu melakukan Sampai ada 40 simulasi Yang kita presentasikan What if situation A What if B What if C Sampai ada 40 simulation Of spreadsheet Excel sheet Mangkanya I thank God Semua teman-teman Bob Squad Yang gak tidur Ngebuat itu Kita nge simulasiin Karena we just Want to have that conviction Karena kenapa Saat teman-teman kita Gak punya conviction Untuk kita execute Gak ada yang mau lari Karena sebagian Ah si Indra mah Gak realistis Ah ini gak visible Tim kita gak bakal mau lari Barang-barang kita Tapi kalau mereka ngeliat kita balik Kita gak reaktif Kita digest Kita buat lagi Kita tolak lagi Kita gak reaktif Kita digest And kita Do this sim Kita ngomonginnya Continuous iteration Ya kan Kita terus-terusan beriterasi Kita buat kayak gini Kita buat gini Sampai Orang-orang yang care sama Kan orang-orang yang mengkritik Biasanya orang-orang yang sangat care sama kita Ya kan Kalau orang yang gak care Apa yang bagus Karena mereka udah gak mau ngomong apa-apa lagi tuh Ya kan Yang mengkritik Biasa yang care Right Dia bakal ngasih tau ini Oh oke 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 Sampai mereka kayak Oke Nera Gue masih gak sure ya But now it's worth trying Right And your team When they see this kind of process Mereka bakal sangat mengapresiasi ini And When the outcome is a success Rasanya jauh lebih manis Ya kan Karena semua orang tuh Oh kita gak ngasah loh Kita ngebuat ini loh Dan ini sekarang menjadi cerita Yang selalu kita pake Setiap kali we onboard A new team member Right Terus we want them to know Kayak Hey di Di kita tuh lu harus Obsess with an idea Maksudnya obsess tuh apa Obsess itu kayak Punya keyakinan yang sangat tinggi Dan gak takut sama rejection Ya kan Punya death endurance Saat semakin Semakin banyak rejection Yang kita terima Dan kita bisa prove it right Semakin mantep kita Gitu Jadi sama seperti kayak Si cabin rancaupas Ya kan Masukkan banyak banget nih Yang Ini Ngemikirin katanya Buat cabin di hutan Gak ada kamar mandinya Gue disuruh jalan Tim social media Kita semua tuh debriefing Kita tuh paling gak boleh reaktif We listen first Have listening ears Ya kan Ada kan team member Mas itu rese banget tuh Masih komplain gitu Ini kan ranjang udah lebih enak Ya lu kalo bayar 400 ribu Ya kayak gitu gitu Kan kadang kan kita Kadang kan kita Kalo mau bales Kayak gitu ya Ya kan Ya kan Jadi Apa ya Jadi Kadang Being Apa ya Punya death maturity Untuk bisa Nelen Nelen pil pahit Nelen komen Komen pahit Itu yang bakal ngebuat kita Bisa beriterasi Gitu I hope that answers your questions Dan I think Gara-gara Timnya sendiri Juga di involve Dilibatkan Sampai bikin 40 Simulation Simulation tadi itu Mereka justru juga pengen ngebuktiin Kalo misalnya Bisa kok Dan tim kita Jadinya ngerti Oh ternyata yang ada di Kepala lu tuh gini ya Kompleks ya Kasian juga ya Tapi kan jadinya Semuanya kan ngerti Oh iya ya Kita harus pikirin Dari perspektif ini Dari perspektif ini There's so many perspektif Yang kita harus Lakuin Dan The best solution Selalu terjadi Saat kita melakukan Holistic approach Bahwa semuanya dipikirin Gak gimana nanti Gitu How to turn your curiosity Menjadi Yang sesuatu yang bisa Di implementasikan Karena tadi kan ada Idea Gerobak Tapi itu kan Karena berangkat dari curiosity Tapi ternyata Yang jalan malah Bubu cabin gitu Gimana sih cara Thought processnya tuh Seperti apa sih Iya Good follow up questions tuh Jadi gini Saat kita melakukan Simulasi Saat kita membuat Sebuah plan Sebuah ide Kita harus ada Key matrix Atau misalkan outcome Atau target Yang pengen kita achieve Contoh misalkan Kalau di Cabin ya saya cerita Atau kita cerita Gerobak aja Kenapa fail ya Udah pernah di Implementasi belum sih Penasaran jadi Iya kan Jadi Jadi gerobak itu Waktu itu kita ngeliat Jadi kita tuh selalu ada Empat hal yang kita liat Ini sebenarnya Is not something new Balance scorecard approach Sebenarnya Kita harus ngeliat dari Consumer perspektif Kita harus ngeliat dari Financial perspektif Kita harus ngeliat dari Internal process perspektif Sama terakhir kita harus ngeliat Dari Learning and growth Atau human capitalnya Jadi dari segi customer Customer perlu ini Enggak ya Iya kan Hasil dari customer Perlu produk kita tuh Apa sih outcome ini Kalau di gerobak kan Berapa Mangkok Yang terjual Kalau di cabin Berapa cabin Yang terjual Betul ya Berarti ini harus ada patokan Nah kayak di cabin Kita targetin 50% Jadi kalau ada 2 cabin Ya Dalam 60 hari Dalam 1 bulan Berarti ada 60 cabin Kalau kita targetin 50% Sebagai indikator sukses Berarti Ada 30 cabin yang terjual Harus ada tuh Itu indikasi dari si Consumer perspektif Bahwa ada orang yang mau pakai Financial perspektif Orang mau pakai Di harga berapa Ya kan Kalau harganya 50 ribu 100% tuh Okupansi Ya kan Harganya berapa 200 ribu 400 ribu 600 ribu Itu untuk ngomongin Financial perspektif Kita ngomongin Oh tapi kan kita harus Ganti seprek Kita harus ada hire orang Ada cost ini Berarti minimumnya Kalau kita targetin 50% Harganya harus gini Biar costnya ketutup Itu dari Financial perspektif Nah yang ketiga Internal prosesnya gimana Ngejalaninnya gimana ya Ngebersihinnya gimana Kalau hujan kayak gimana Gitu loh Yang ngantar ada gak ya Laundry yang mau ngantar Ke hutan Ya kan Terus orang kalau disana Makannya gimana SOPnya udah kita pikirin gak ya Karena SOP kapsul yang di kota Sama SOP di hutan Itu beda Outcome nya apa Outcome nya adalah Internal prosesnya Kalau bagus Tamu-tamu puas Jadi Bukan hanya kita harus Ngevalidasi dari orang Mau datang Mau nginep Tapi kita harus nanya Kayak nginep How would you rate your stay Kamu mau gak Dari angka 1 sampai 10 Kamu kasih nilai berapa Untuk kamu rekomendasiin ini Keteman dan keluarga Ditanya kan ya Itu kalau nginep di bawah kabin Nah kita monitor itu Dan kita Mengharapkan Lebih dari 50% Yang kita tanya Itu ngasih nilai 9 dan 10 Kenapa Karena cuma yang ngasih nilai 9 dan 10 Yang bakal Eh lu tau gak sih Gue tinggal di hutan Gila view nya Bagus banget Itu cuma yang 9 dan 10 Yang ngasih nilai 7 dan 8 Kita ngerasa kayak Oke oke Tapi Gue mau ngasih tau ke saudara gue Saudara gue gak Mungkin gak Terakhir Human capital nya Host nya harus yang kayak gimana Ya kan Malem-malem Harus stand by Gitu kan Di terhutan Ya kan Pokoknya kan harus yang Nonton horror Dia gak takut Ya kan Ya kan Harus yang kuat Tahan dingin Harus yang Yang kena hujan Dia gak Gak pusing Gitu kan Empat ini kejawab gak Yang si gerobak Banyak banget tuh Yang kita kayak Prosesnya kayak gimana ya Terus customer yang mau belinya apa Unique offeringnya kita Banyak hal-hal itu Gak tervalidasi Jadi Setelah melakukan simulasi Harus kita drop Tapi kan objektif banget Jadi ya Ya kan Kita melihat itu Nah dari yang cabin Itu yang kita Tweak terus It's really good Oke Thank you so much Gua bersyukur banget Asli Gua bersyukur banget Lu sebagai mentor kita Sorry terlalu teknikal sih No 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 Justru hal itu Yang gak pernah gue tanyain Dan gue seneng banget Kalian bisa nanyain hal-hal Yang seperti itu Great questions Gua penasaran Gak tau ada yang mau nanya lagi gak Siapa tau Karena gue jadi penasaran Lama jawaban-jawaban dia sih Bukan silahkan Mau nanya lagi Karena waktu itu Gua sama temen gue Kayak ngerasa terjebak gitu Yang pertama begini Kak Apa yang buat Tim Bobo Cabin Percaya Bahwa harga yang dijual Dari Bobo Cabin itu Bisa diterima masyarakat Karena Gua pikir tuh Waktu gue nginep di hutan itu Harganya masih di Lima ratusan gitu Sedangkan Pas ngeliat ratenya tuh Lapa ratus kian lah gitu Tanpa sarapan ya Gitu Itu kan harga yang Sebenernya kalau di masyarakat Wah udah ada sarapan enak Terus udah oke gitu Nah apa yang membuat Tim Bobo Cabin percaya Harga itu diterima masyarakat Dan orang tuh mau mengulang Very good question Love it Love it This is a tough class Cuman itu Bagus banget Jadi ada satu Hal yang saya pelajarin itu Namanya pricing strategy Saya sempat Attend one of those seminars Saya lupa Siapa Tapi ini berbicara mengenai Pricing strategy Nah dan dia bilang gini 70% dari bisnis yang gagal itu Bukan karena Product market fit 70% bisnis yang gagal itu Karena Pricing strategy Gini ya Product market fit tuh Kita bisa mengobserve Kebutuhan pelanggan kita apa Dan kita bisa nge-provide Produknya Yang seringkali Di tengah-tengah kompetisi Yang kita lakukan itu adalah Pricing strategy nya salah Kita miskalkulasi Ini yang kita gak mau terjadi Di Bawabox juga Nah jadi Apa yang determine pricing kita itu Adalah Data Jadi Kalau misalkan ngeliat Di Bawabox itu Semua Kapsul Cabin kita itu Punya dynamic pricing Jadi gak ada yang Harganya sama gitu Atau kita pukul rata Karena kita Ngasih harga Berdasarkan keadaan market Dan berdasarkan dari Feedback konsumen kita Contoh Jadi misalnya Kalau lagi Ramadan Lagi bulan Ramadan Atau misalnya lagi Lebaran Kita tau Kalau orang-orang itu Pasti bakal traveling Jadi itu harga Dinaikin Dinaikin Jadi maksudnya Gak Gak pernah satu Harga rate Yang bener-bener Pluck Ketip-pluck Sama terus gitu Itu maksudnya gitu Iya betul Jadi pas big season Kita naikin Pas low season Kita turunin Saat occupancy rate Kita rendah Kita turunin Saat naik Kita tinggiin Iya kan Dan saat itu Jadi yang tadi saya bilang Kan ada 4 hal ya Yang kita monitor Dan ini Yang ngebuat Formula kita Oh berarti Selama orang Ngasih nilai 9-10 Berarti ini pricing point Yang masih sweet Untuk our consumers Right Nah dan pricing strategy ini Juga determine What kind of market That we want to tap into Karena sometimes Our product Gak bisa nge-tap Semua market segment Iya kan Ada A, B, C, D, E Market mana nih Yang pengen kita Address Iya kan Nah dan pricing Strategy ini Juga yang determine Profitability kita Paling maksimal Yang mana nih Iya kan Berdasarkan kita ngeliat Oh nilainya masih 9 Dan 10 Berarti kita bisa naikin Harganya nih Oh seasonsnya segini Terus udah gitu Kita ngeliat dari Market sekitar Oh market sekitar Juga mereka mulai jualan Di harga-harga segini Oh ternyata sekarang Glamping Or nature turism Itu create experience Yang lebih dibandingkan Traditional resort Misalkan Karena we keep on telling Our audience Yang kita jual Gak hanya Si cabinnya Atau bentukannya Tok Gitu Right What we want to share with our users Is the whole experience Staying in nature Bahwa ngebaca buku Di hutan Dengan angin sepoi-sepoi Sama bunyi tonggeret Bunyi burung Tuh sesuatu banget Gitu Ya kan Saat kita barbecue Dengan cuaca Di bawah 20 derajat Gitu kan Ditemenin sama temen-temen Kita tuh bisa ngobrol Hampai jam 11-12 malam Tanpa terasa Gitu And this quality time That we sell So It's very important When we are building something Kita pun tau Ini worthnya berapa ya Dan untuk determine worthnya Ini gak bisa one-sided Tapi harus ngeliat dari konsumen Kayak gimana Pasti selalu ada dong Wah mahal nih mahal mahal Nah itu juga dimasukkan Buat kita Ya kan There were times dimana Cabin kita itu dijual Di 3 juta Per malam Ya kan Dan gue langsung bilang ke tim Lu yakin gak sih Kayak Nah karena gini Sometimes saat Kan semua kan supply and demand Ya kan Sampai Gue inget banget In the early days Yang orang-orang Pas pandemi ya Kita okupansi 100% Itu banyak orang Ini beneran gak sih Katanya Gue cek ke app tuh Gak pernah dapet Ya kan Gue mau bayar deh 5 juta Jadi ada tuh Comment Di IG kita Kita mau bayar 5 juta Biar ini gitu Nah jadi Yang gue selalu ingetin Ke tim juga Ya supply and demand Is one thing To determine pricing Tapi yang kita harus tanya Konsumen emang mau Bayar 3 juta Expectationnya align gak sih Gak bisa purely hanya Supply and demand aja nih Dan disitu kita belajar Nge tweak Gitu Gue tau lo kemarin tuh Sempet ke Harvard No? Apa Stanford? Harvard Si Anton yang ke Stanford Stanford ya Yang di Harvard sendiri Lo Belajar apa bro? One key takeaway Yang lo dapetin banget Di Harvard Apa yang gue belajarin Dari Harvard Satu hal yang ngebedain Itu adalah culture Dan Kalau ada Hal yang gue pick up Dan gue pengen share Ini sebenernya bagus banget And I believe Banyak dari kita Perang ngedengerin ya Gimana sih culture itu Bisa bagus Budaya bagus tuh gimana sih Kan tergantung dari Leadernya ya Tadi ya Ada leader yang agresif Ada yang nurturing Ada yang beda-beda Gak ada bener atau salah Kisah Suksesnya banyak sekali Tapi orang-orang Yang luar biasa ini Kita melihat tuh Ada satu komponen Mereka itu punya Gratitude Company-company Yang bisa ada Puluhan Bahkan ratusan tahun Mereka itu punya Gratitude Rasa bersyukur Kita lihat deh Top companies Yang ada di Indonesia Mau ngomongin bluebird Mau ngomongin astra When they talk about The philosophical values Behind it Adalah rasa bersyukur Mereka ngomong itu amanah Karena gratitude Will determine your attitude And your attitude Will determine your altitude Altitude Iya kan Seberapa jauh kita bisa Bisa bertumbuh Itu yang gue pelajarin Of course Kalau ngomongin Tool segala macam Harvard will have The best case studies Mereka banyak sekali Yang Dan case studies mereka tuh Yang Barusan kejadian banget Gitu Jadi contoh Gue inget banget Kemarin Jadi gue pas disana Awal tahun Kita belajar tentang Open AI Yang kayak Ini bukannya Gue baru liat di IG Kok udah ada Kok udah ada Case studies nya sih Nah bagusnya di Harvard itu Banyak cases Yang sangat relevan Jadi yang bagusnya Banyak cases Cases yang sangat relevan Yang hari ini Tapi Jangan salah Banyak Cases yang menurut gue Sangat luar biasa itu Dibahas dari Yang udah ada Puluhan tahun Kayak contoh Ikea Kenapa Ikea Masih ada ya Sampai sekarang Gitu loh Nah jadi It's that combination Of relevance Sama combination Of Sakses resepi Dari jaman-jaman dulu Yang gue ngerasa Harvard itu Bagus banget Yang prinsipnya pun Juga sebenarnya sama Gitu dari dulu Saya kalau dicari benang merahnya Itu Mereka punya Leadership team Yang sangat luar biasa Dan mereka mempunyai Sebuah sistem Dimana Day one spirit Itu bisa Terkomunikasikan dengan baik Into every layer Of department Jadi gini Saat company kita Isinya 10 orang Semuanya semangat banget kan Setiap hari ketemu Makan Makan siangnya juga Bareng semua Gitu Ya kan Jadi 20 orang Jadi 50 orang Begitu jadi 100 Jadi 200 Udah mulai nih Ini siapa nih Tampangnya pernah lihat Tapi gue gak tau Ini namanya siapa Gitu kan Jadi 500 orang Gimana spirit yang tadi Itu yang orang Mau bareng-bareng Mau ngebuat simulasi Sampai subuh Kan gak lucu ya Kalau nanti Misalkan oh perusahaannya Udah 5 tahun 10 tahun Oh kita cuman mau Kerja subuh Kalau ada Overtime nya Kali berapa Itu pasti hasilnya Gak bakalan bagus Right Company yang sukses itu Adalah company Yang mereka bisa tau Walaupun mereka Gak ada di momen Di masa Day 1 Spirit itu terjadi Tapi That story Is well articulated Ke semua team member Yang ini pun Masih menjadi PR Buat kita Gimana ya Supaya Cerita itu Bisa sampai Ke beberapa generasi Gitu Sekarang udah 200 orang Berarti Culture Yang lu punya Di saat Lu sama Anton Memulai Bobo Box Sampai hari ini Itu tetep harus Dikomunikasikan terus Harus Makanya kita Sebagai entrepreneur Sebagai leaders Harus mau Over communicate Karena kan ada leaders Gue udah ngomong Berapa ribu kali sih Ya emang Lu harus ngomong Ribuan kali Kadang kita Lu gak ngerti-ngerti Gue kan udah ngomong Ribuan kali nih Emang lu harus Ribuan kali Gitu loh Itu yang Kadang kita As You know Entrepreneur Itu kayak capek Kok lu gak ngerti-ngerti Kok lu gak bisa Bilangin sih Kesih itu Masa harus gue lagi Emang iya sih Harus lu lagi Nah cuman Cara ngekomunikasiin Yang baiknya Gimana Kan cara ngekomunikasiin Lu bisa ngebuat Video onboarding For example Right Lu bisa ngebuat Playbook yang Exciting Buat team members Lu There's so many ways Untuk kita bisa Ngekomunikasiin Itu Makanya gue sering banget Kayak When I see Random faces Kayak kapan join Gitu Ya kan Kenapa join Kesini Itu penting banget Because we know The earlier members Waktu they join Our company They believe in the vision They believe in the mission Dan Kadang Kita ketemu kayak Oh iya Mas Ini di Bandung sih Cocok Saya suka Bandung Gitu Hah Itu biasa gue ada Question mark Tapi itu pun Menjadi tanda bahwa Eh Recruitment kita Gimana nih Gitu loh Ya kan Kasian banget Kalau kita nge-recruit Orang-orang yang Tanpa dia mengenal Vision-mission kita apa Hmm Cuma pengen tinggal Di Bandung aja Iya kan Iya sama nih bang Terus Gue lagi nunggu Ih itu aja mas Karena gak ada aja Tapi itu biasa Menjadi indikator Buat kita semua Dan Dan tim kita tuh Semua tau nih The moment I ask that Misalkan gue suka nanya Random gitu ya Di town hall Atau dimana Eh siapa disini yang baru 6 bulan gitu Angkat tangan Lu kenapa join disini Gini Begitu dia coba ngomong Misalkan Reasons yang Generic banget Semua orang tuh Semua orang tuh udah ngeliat ke gue Yang kayak Langsung kita rangkul Gitu loh Karena kita pengen Dig deeper Eh jangan sampe segini Karena lu bakalan capek Kalau lu gak bisa Relate sama Vision company Kenapa Karena perusahaan itu Ganti arah tuh Cepet banget hari ini Ini sih kalau misalnya Kita mau lanjutin sih Gak habis sih bro I think we need to cut this Ini udah selesai gitu kan Tapi Again thank you banget Padahal tadi gue udah pengen Closing Thank you banget Thank you banget Mudah-mudahan Kita semua Dapet sesuatu dari sini Dan juga Kepada semua murid-murid Yang tidak bisa menghadiri Secara offline Bisa gak dapetin ini juga But anyway Kalau misalnya kalian pengen tau Ini kapan nih gue bisa diundang Sama Sekolah Sukses Untuk bisa Nonton disini Di studio di VMN Itu gimana caranya Kayak gitu kan Well langsung aja Ke Instagram kita Di Dan disitu kalian bisa Ngedapetin detail-detail Selanjutnya Siapakah mentor Yang akan kita undang berikutnya Siapakah yang Mungkin You know Kita bisa Undang kalian Kesini juga Siapakah yang beruntung 5 orang aja loh Beruntung Untuk bisa duduk disini Dan juga Nonton Sekolah Sukses berikutnya Secara live So Bro Thank you so much Really We'll see you again Dan kita mungkin Gue butuh sih Gue gak tau ya Dengerin Dengerin tadi Ngomongin soal Bobo Cabin Gue kayak Gue butuh banget nih Liburan ke Bobo Cabin Akhirnya Terakhir udah Tahun lalu Dan kayaknya Emang gue pengen Tiap tahun tuh Harus ke Bobo Cabin Untuk kayak Refresh Dan Rejuvinating Iya gak sih Thank you Thank you bro Thank you banget Dera Thank you banget Buat semua Kalian juga Thank you Dan thank you Kepada semua Murid-muridik Sekolah Sukses Yang udah nonton Ngikutin kita Bye bye See you next week Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.